5, 4, 3, 2, 1, 0 Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara Ayah Udin membayar pajak tepat waktu Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara Ada pun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu adik-adik Artinya ayah Udin itu telah melaksanakan kewajiban dengan benar Oleh karena itu ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar Yaitu membayar pajak tepat waktu Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan Dan kewajibannya seperti ayah Udin tentunya negara kita akan maju adik-adik karena warga negaranya sudah memiliki tanggung jawab yang tinggi Apa dampak yang ditimbulkan ya otomatis negara kita akan semakin kuat Otomatis negara kita akan semakin maju dan semakin sejahtera masyarakatnya Dampak pelaksanaan tanggung jawab Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak Baik positif maupun negatif adik-adik Jika semua warga negara itu memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara Maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat Sebaliknya jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara Maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa lho adik-adik Misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah, dan rumah sakit Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu Maka pembangunan akan berlangsung dengan baik Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jadi melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu Akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara Yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat Antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya Nah mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Akan mewujudkan persatuan dan kesatuan Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram Sehingga negara akan semakin kuat Nah kalian bisa melakukan kegiatan gotong royong Kerja bakti ini akan memupuk sikap kekeluargaan sehingga menumbuhkan persatuan dan kesatuan Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban Tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain Kita memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan Hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam Serta pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan pembaruan Nah pembaruan misalnya melakukan penghijauan kembali Dan pembibitan penghijauan kembali itu reboisasi adik-adik ya Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak Juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan laut Pada kenyataannya masih banyak loh warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawab Atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar Akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat Contoh berbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara Antara lain adalah korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan Nah perbuatan-perbuatan tersebut adik-adik sudah seharusnya dihilangkan Dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatannya sama di kemudian hari Adik-adik sebagai warga negara kita itu harus selalu melaksanakan tanggung jawab Dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar Dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu diri kita sendiri misalnya Sebagai pelajar harus selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik Selanjutnya penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar Yakni keluarga dan pada akhirnya lingkup kehidupan masyarakat Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik Maka secara otomatis masyarakat itu akan sejahtera dan tercipta negara yang kuat juga adik-adik Adik-adik teks di atas tadi merupakan teks non-fiksi Yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya Nah informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf Nah kita akan belajar menemukan informasi penting dari setiap paragraf berdasarkan gagasan utama di dalamnya Nah disini di paragraf 1 gagasan utamanya itu adalah tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab Informasi pentingnya apa? Oh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara itu memiliki dampak positif dan dampak negatif Sedangkan di paragraf kedua gagasan utamanya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara Informasinya penting apa nih di paragraf kedua? Nah di paragraf kedua ini informasi pentingnya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara Dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak Tadi sudah dijelaskan tentang membayar pajak itu kegunaannya apa di paragraf yang kedua Lalu yang di paragraf ketiga gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Informasi pentingnya apa? Nah informasi pentingnya adalah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Berdampak pada semakin kuatnya suatu negara Lalu berikutnya di paragraf keempat gagasan utamanya adalah Bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa Lalu informasi pentingnya itu bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa Paragraf kelima adik-adik itu gagasan utamanya adalah Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan yang tidak baik Contoh-contoh yang berdampak negatif Nah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik Itu membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat Itu informasi penting di paragraf kelima Sedangkan di paragraf ke enam gagasan utamanya adalah tentang Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang dengan baik Nah informasi pentingnya apa? Disini dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik Membuat masyarakat itu sejahtera dan negaranya menjadi kuat Itu informasi penting dari paragraf pertama sampai paragraf yang ke enam Diskusikan bersama kelompokmu nih adik-adik Kalau kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian Tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari Kalian bisa membuat tampil tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampaknya Contoh dari Kak Citra seperti ini adik-adik Misalnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak Maka dampak yang ditimbulkan adalah berlangsungnya pembangunan bangsa Lalu jika pelaksanaan tanggung jawabnya adalah saling membina kerukunan di antara warga masyarakat Antar pemeluk agama, suku, ras dan budaya Maka dampak dari pelaksanaan tanggung jawab ini adalah Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tentram sehingga negara akan semakin kuat Contoh lain pelaksanaan tanggung jawabnya adalah mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong Otomatis dampaknya apa? Ya akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram sehingga negara akan semakin kuat Kalau tanggung jawabnya adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan Otomatis dampaknya adalah sumber daya alam akan tetap terjaga Tidak akan punah, tidak akan habis adik-adik Lalu kalau tanggung jawabnya warga negara memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya Ya dampaknya ya kelestarian sumber daya alam juga akan tetap terjaga Itu tadi pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara Dan dampak yang ditimbulkan jika kita melaksanakan tanggung jawab tersebut Agar tercipta masyarakat yang sejahtera selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara Juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera Itu telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Namun demikian upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara Kamu juga merupakan warga negara Sehingga kamu juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pengembangan kehidupan kebangsaan Menuju masyarakat yang sejahtera Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya